Jerapah adalah mamalia tertinggi, hewan satu ini memiliki nama ilmiah Girapa Cameleopardalis. Jerapah mungkin menarik perhatianmu dengan leher dan kakinya yang sangat panjang, atau mungkin tingkah jerapah yang rendah hati memakan dedaunan. Jerapah betina umumnya memiliki kaki yang tingginya 6 kaki atau sekitar 1,8 meter. Menariknya, jerapah betina juga berdiri saat melahirkan. Ini membuat anak jerapah harus bertahan saat jatuh ke tanah. Tapi, gak usah khawatir. Anak jerapah bisa berdiri selama 1 jam setelah dilahirkan. Biasanya, anak jerapah yang baru lahir memiliki tinggi 1,8 meter dan beratnya sekitar 100 kilogram. Tidak hanya leher dan kaki jerapah yang panjang, lidah mereka juga sangat panjang. Jerapah memiliki lidah yang panjangnya sekitar 45 cm. Tidak hanya itu, lidah mereka juga berwarna gelap. Taukah kamu bahwa jerapah adalah pemakan besar? Mereka bisa menghabiskan 34 kilogram makanan dalam sehari. Lidah jerapah bisa dengan mudah membantunya meraih dedaunan maupun ranting segar pada puncak pohon. Lidah jerapah memainkan peran kunci untuk mengakses makanan yang baik. Selain itu, lidah jerapah juga bisa mencegah dari terbakar sinar matahari. Sebab, lidah jerapah akan saling terpapar sinar matahari saat meraih dedaunan. Rata-rata, jauh kepala jerapah dari jantungnya ialah sekitar 2 meter. Ini menyebabkan jantung melawan gai gravitasi untuk memastikan otak mendapatkan aliran darah dan oksigen yang cukup. Tekanan darah jerapah mencapai 280 sampai 180 mmHg. Jumlah ini, dua kali lipat yang terjadi pada manusia. Jerapah memiliki jantung yang rata-rata beratnya adalah 11 kg. Jantung jerapah biasanya berdetak 40 hingga 90 kali per menit ketika beristirahat. Namun, akan melonjak sekitar 170 detakan per menit saat jerapah berlari. Untuk menghasilkan tekanan darah tinggi, jantung jerapah bergantung pada pentrika kiri yang sangat tebal. Memompas sekitar 60 liter darah ke seluruh tubuh setiap menitnya. Jerapah rata-rata hanya tidur 4 atau 6 jam perharinya. Setiap siklus tidur mereka hanya berlangsung selama 35 menit. Biasanya itu dilakukan saat malam hari. Walaupun juga biasanya mereka tidur di siang hari. Jerapah biasanya tidur sambil berdiri atau berbaring. Jerapah tidur berbaring saat ada jerapah lainnya di sekitar mereka yang mengawasi. Dengan tubuh yang tinggi, jerapah juga pelari yang cepat. Kecepatan tertinggi jerapah sekitar 52 km per jam. Akan tetapi, jerapah tidak hanya mempertahankan itu dengan lama. Kaki depan mereka 10% lebih panjang dari kaki belakang mereka. Ini membuat jerapah terlihat santai saat berjalan. Selain itu, kaki mereka juga mempertahankan diri dari pemangsa seperti singa. Corak pada tubuh jerapah itu unik. Tidak ada jerapah yang memiliki corak yang sama. Bahkan, para peneliti bisa mengenali jerapah dari pola pada kulit mereka. Pola itu juga berguna sebagai alat kamuklase bagi jerapah muda yang rentan diburu oleh pemangsa. Selain itu, pola tubuh tersebut berguna untuk menghilangkan panas pada tubuh jerapah. Sebab, suhu kulit sedikit lebih tinggi di area yang gelap. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video kali ini, silakan buat di like dan di subscribe. Bila ingin mendatang lainnya yang ingin dibahas, silakan tulis aja yang di kolom komentar.